Oke teman-teman semua Hari ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya Yaitu pengalaman di masa kecil dulu Di waktu itu saya masih duduk kelas 2 SMP Jadi teman-teman Memang hobi saya adalah mancing-memancing Jadi ketika itu Saya masih umur sekitar Ya antara 15 tahun Itu saya hobi sekali mancing Di sekitar daerah saya Yaitu Danau Situ Gintum Ya mungkin Danau itu sekarang Sudah beda ya dengan Danau sebelum terjadinya Tanggul Jebol Yang menewaskan ratusan orang Oke waktu itu Saya bersama teman saya Yaitu Akan mengadakan mancing di sana Yaitu dekat Sekarang itu namanya Bendungan Bendungan di Danau tersebut Dan memang Di sana itu banyak mitos-mitos Cerita-cerita yang menyeramkan tentang Danau Situ Gintum Itu banyak sekali cerita-cerita Seperti buaya putih Ya dan lain-lain lah Tapi yang paling terkenal memang Mitosnya yaitu buaya putih Entah itu ada entah tidak Memang saya juga belum pernah melihatnya Jadi ketika itu saya dan teman saya Akan mengadakan mancing malam Dengan berbekal Yaitu sebuah lilim Jadi memang Di zaman itu Tidak seperti sekarang ya Itu masih sangat Sepi sekali dan juga Ya penerangan lampu itu Tidak seperti sekarang Itu sangat gelap sekali Tapi waktu itu memang Cuaca memang Agak sedikit Ya tidak mendukung sebenarnya Tapi ada sedikit bulan ya Cahaya bulan Lalu Tiba-tiba setelah Kita melempar umpan pertama Melempar umpan kedua Tiba-tiba umpan ketiga disambar oleh ikan Tapi saya juga tidak tahu itu ikannya Jenisnya Aneh ya Agak tipis ya Tipis sekali ikannya Mungkin Bentuknya seperti ikan apa ya Ya tipis Tapi besar Ya hitam warnanya Kita dapat Lalu kita taruh di Korang ya Di tempatnya Di jaring Tempat ikan kita dapat Kita taruh Lalu ikan kedua kita Dapatkan lagi Yaitu ikan Apa itu namanya Semacam ikan gurame Ikan gurame Disana itu memang banyak sekali Ada ikan gurame Ikan apa atin dan lain-lain Banyak sekali kan Dan masih sangat Masih sangat alami Itu masih sangat asli sekali Lalu kita setelah taruh di tempatnya Sekitar jam 12 malam Itu mulai Terjadi mendung Sepertinya akan Tunggu hujan Tapi waktu itu kita santai saja Angin berhumus cukup Kencang Sekali Setelah itu Kita terus Tidak menghiraukan Hal tersebut Dan memang Biasa kita Kalau hujan itu Biasa kita berteduh Di bawah Jembatan yang Untuk apa ya Semacam tanggul tersebut Di bawahnya itu ada kolongnya Biasa kita situ Dan kita memang sudah Biasa untuk mancing malam Bersama teman-teman Tapi memang kita Waktu itu hanya berdua Lalu Tiba-tiba Itu angin cukup kencang Datang dari arah Sebelah kanan Tapi karena Cuaca Cukup Gelap Memang tidak terlihat Kepapa ya Hanya kita melihat Bayangan sekilas Itu muncul dari Sebelah kanan Wah Serum Kalau ingat itu Merinding Seperti ada yang lewat Jadi Seperti itu Kita memang Sudah tidak banyak Berpikir apa-apa lagi Memang Cukup menyeramkan Apalagi ditambah dengan Mitos-mitos yang berkembang Di masyarakat Dan memang Sepertinya Tiap tahun Itu sering Ya ada saja Memakan korban Seperti Yang mandi Tenggelam Renang Di sana Dan itu sering terjadi Ya Tapi di zaman itu Memang itu Hal biasa ya Mitos itu Berkembang Di masyarakat Dan masyarakat Banyakan mempercayainya Dan kita juga Cukup percaya akan hal itu Tapi karena kita Semenjak kecil Tinggal di sana Itu hal biasa Dan memang Sudah tidak aneh lagi Yang terdengar di Telinga kita Lalu Tiba-tiba Angin berlembus Cukup kencang itu Ada sekilas bayangan Saya juga Entah apa itu Bayangan itu Kita tidak Hiraukan Lalu Kita tetap Dengan asiknya Mancing Tanpa menghiraukan Yang seram-seram Karena kita sudah Terbiasa Jadi tidak ada Seram-seram Yang aneh Lalu Teman saya bilang Itu apa tadi Yang minta Saya bilang Sudahlah Biarkan saja Karena Asiknya kita Tidak menghiraukan Hal-hal tersebut Lalu Tiba-tiba Hujan Dintik-dintik Angin berlembus lagi Cukup lumayan Ya Kencang Seperti itu Lalu kita melihat Ada Apa ya Cahaya Sedikit Jadi agak menerangi Danau tersebut Airnya beriak Sekilas bayangan Besar Pusar sekali Itu Seperti rumah Besarnya Melintas Di depan kita Berjalan Perlahan 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 Kita lihat Dengan Seperti Apa ya Terhipnotis Apa itu Apa itu Kita bingung Itu apa Lalu Apa kita harus Lari Gitu Kita lari Kita lari Saja Lari 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 Kita berlari Kencang Karena bayangan Itu Begitu Besarnya Melintas Di depan kita Terima Nah itu 12 12 Penjem 1 Lari Lari Kita lari Kencang Pulang Ke kampung Kita Kita ceritakan Pada teman-teman Semua Mereka tidak Percaya Dan Akhirnya Esok Harinya Baru Gempar Di danau Tersebut Ada pulau Pindah Yaitu Kurang lebih 100 meter Jadi tanah Yang ada Di sebelah Kanan Saya itu Pindah Ke Sebelah Kiri Jaraknya Cukup jauh Sekitar 200 meter 300 meter Itu aneh Sekali Bisa Bergerak Ke Sana Dengan Tumbuh-tumbuhannya Seperti Pohon Rambutan Pohon Pisang Semua Berpindah Loh Sekaranya Gempar Semuanya Di koran-koran Poskota Masyarakat Semua Dari Jakarta Dan Tanggerang Sekitarnya Melihat Keanehan Tersebut Dan itu Ramai Dan itu Saya rasa Saya orang yang Pertama Melihat Kejadian itu Kapan Berpindahnya Dan saya Waktu itu Sedang Nganci Malam Oke Mungkin teman-teman Yang di daerah Tanggerang Yang di daerah Sekitarnya Itu akan Ingat Dengan Kejadian itu Yaitu Tanah Pindah Di Danau Situ Gintun Itu saya juga lupa Tahunnya berapa Mungkin ada teman-teman Yang masih ingat Tahunnya tahun berapa Ya silahkan saja Komen Oke Tapi itu memang cukup Menyeramkan Oke Ya mudah-mudahan Cerita ini Ya jadi hiburan Buat teman-teman Dan juga Jadi pengalaman lah Ya Buat teman-teman Jika ingin mancing Di tempat-tempat Pemancingan yang Menyeramkan Itu Asik Sebenarnya itu asik Sekali Perlu dicoba Oke Begitu saja Salam Mancingmania Terima kasih